selamat pagi semuanya saya ulangi lagi suara saya jelas oke semuanya saya minta di on cam dulu sudah 12 mahasiswa masuk di lumen untuk absensi mata kuliah hari ini proyek perangkat lunak di portal akademik 12 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini kita jadwal sampai dengan pertemuan ke 16 itu dengan UAS yang sudah saya list juga jadwalnya di lumen untuk aktivitas perkuliahan kita Albert Priembodo yoga Yustinus yoga Rahmat Patrihadi Rahani Verdi Armando Yustinus Ivan Junyanto Christine Theresia Lubantoruan Vincent Marcelio Andres Prasetyo Aldi Ristianto Agung San Alfredo Situmurang save oke baik clear oke semuanya on cam di tempat saya baru 3 orang on cam gak tau nah baru ditampil lagi Rahani Albert Aldi Ivan belum on cam saya gak tau jaringan saya juga masalah oke baik nanti gak apa-apa Yustinus yoga tolong screenshot kemungkinan jaringan saya oke 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 good baik terima kasih oke waduh gak bisa share screen entire oke oke baik jadi share screen saya timbul muncul oke tampil ya oke terima kasih nah ini jadi proyek perangkat lunak jadi dari sisi boleh dikatakan silabus juga di dalam lumen ya hal-hal yang terkait dengan proyek perangkat lunak ini sendiri itu link yang saya share di lumen juga link yang akan digunakan nanti saya daftarkan semuanya jadi tidak perlu lagi saya approve untuk join ke google meet nya jadi apa kita diwajibkan juga kami gitu ya adanya delivery interaction and assessment di setiap mata kuliah dan tercermin di laporan terkait dengan juga lumen ini jadi delivery nanti ada hal-hal materi yang saya sampaikan juga interaction boleh dikatakan ya kita lakukan saat ini assessment boleh nanti terkait dengan tugas kayak gitu ya ataupun capaian setiap mata kuliah nah terlepas dari itu semuanya tentunya ini bertujuan untuk konsistensi dari seorang dosen juga mahasiswa yang menimba ilmu di perbuatan tinggi seperti itu jadi tidak ada maksud untuk adanya untuk mempersulit gitu ya nah ini makanya kita di kalau memang harus online every week kayak gitu ya itu ya itu nanti tinggal dari rekan-rekan mahasiswa saja yang menyesuaikan akan tetapi ketika nanti masuk ke dalam rural lingkup ada kaitannya dengan bagaimana dalam rural lingkup laporan terkait setiap mata kuliah luaran mata kuliah saya seperti itu mata kuliah apapun yang saya ampuh adanya luaran salah satunya kalau disini adanya bagian-bagian yang terkait dengan nantinya berupa boleh dalam rural lingkup pengajuan projek kayak gitu ya pengajuan projek sebenarnya ketika Anda sudah melakukan IO project itu sebenarnya sedikit banyaknya sudah terkait dengan mata kuliah proyek perangkat lunak yang sifatnya Anda melakukan dalam rural lingkup develop software kayak gitu ataupun dalam rural lingkup aktivitas yang kaitannya memang adanya tim gitu ya aktivitasnya itu pastikan adanya tim nah jadi dalam rural lingkup IO project misalkan itu yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan susunan dari penjatualan ataupun juga bagaimana pelaporan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran seperti itu ya nah akan jauh lebih baik mungkin itu lebih mengarah ke PKM kreativitas mahasiswa saya gak tahu apakah di angkatan ini Verdi ya itu memang rekan-rekan mahasiswa ini memang sudah pernah kemarin-kemarin mungkin sempat kita ikutin sosialisasi setahu saya tapi belum menelurkan proposal yang diajukan ke restek dikti padahal itu sangat baik sekali sangat bagus sekali ketika itu anda gunakan untuk tambahan uang saku ataupun track record anda sangat baik sekali nah ini dalam rural lingkup kreativitas mahasiswa untuk semester ini juga ada dibuka seperti itu nah proyek perangkat lunak itu sangat baik sekali misalkan ada kaitannya ke riset apa skimnya karena disitu juga ada dalam rural lingkup anda bisa menyusun kegiatan laporan keuangan anggaran seperti itu rap rencana anggaran pembelanjaan seperti itu nah dalam hal-hal apa yang anda ajukan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan nanti dalam rural lingkup apa yang kita bahas itu nanti adanya manajemen kayak gitu apa-apa saja komponen dalam manajemen proyek kelayakan proyek jadi yang rasional saja dalam rural lingkup kapasitas saudara-saudari seperti itu rencana ruang lingkup proyek nah ini semuanya kapasitasnya dengan anda ataupun secara general itu memang developer software developer software nah makanya ada juga dalam rural lingkup untuk scheduling penjatualan dalam anda punya kegiatan hal-hal yang terkait dengan manajemen kualitas proyek ini tentunya itu kalau kita mau rasional kita just tunuh saja karena kualitas ini menyusun kualitas tentunya itu dalam berjalanan waktu dan ada indikator-indikator penilaiannya tapi kita harus tahu bagaimana manajemen kualitas proyek nanti kita tetap admit makanya disitu adanya dalam hal assessment manajemen sumber daya manusia proyek nah ini makanya adanya tim sifatnya pada prinsipnya manajemen biaya proyek manajemen komunikasi proyek manajemen resiko proyek manajemen proyek pengadaan pengembangan proyek sistem pelaksanaan dan pengendalian atau kontrol setahil pemeliharaan pada proyek tersebut nah pada prinsipnya jangan sampai anda ketika masuk ke dalam hal yang kecil saja dalam menyelesaikan skripsi gitu ya pada prinsipnya itu sudah masuk ranah di proyek perangkat lunak jadi dengan kata lain anda bisa memanajerial diri anda waktu anda resource anda ataupun juga dalam rural lingkup memang kalau dalam hal kualitas kapasitas hasil skripsi anda ya terkait dengan misalkan manajemen resiko proyek ini tentunya terkait dengan stakeholder seperti itu nah hal-hal demikian ini kita memposisikan bagaimana kita dalam rural lingkup bisa memanajerial kita seolah-olah memiliki punya suatu perusahaan ataupun kegiatan yang memang kita bisa kelola seperti itu nah aplikasi yang bisa membantu anda juga dalam rural lingkup menyusun suatu timeline ataupun penjatualan ini bisa dari sisi punya Microsoft project kayak gitu dan untuk anda bisa membuatnya dan ini salah satu juga nanti tugasnya gitu ya nah tentunya yang diminta itu bagaimana anda membuat suatu pengerjaan suatu tugas itu dengan rasional dalam hal sisi penjatualannya seperti itu nah hal-hal demikian itu nanti bisa menjadi acuan ketika anda menyelesaikan ataupun mengerjakan suatu projek nah mata kuliah sebenarnya yang kalau anda ketahui juga yang sudah anda tempuh sampai dengan sekarang semester 6 jadi relasi dengan semua mata kuliah pada prinsipnya itu jangan anda pernah lupakan contoh misalkan anda kenal PTI PTI ini saya relasikan dengan mata kuliah saya saja yang pernah saya ampus pengantar teknologi informasi nah dimana PTI ini nanti bisa kan salah satunya kita dalam relasi teknologi yang kita sudah kenali seperti itu kita misalkan masuk lagi keadaan mata kuliah misalkan RC.com ataupun mata kuliah lain juga pemrograman entah itu OOP ataupun terstruktur pemrograman apapun itu mata kuliah dengan dosen input karena ini ada kegiatannya contoh contoh jadi ketika anda sudah mengenai beberapa selug-belug teknologi software ataupun hardware ada mata kuliah yang spesifik mengenai mengangkat suatu arsitektur suatu sistem dan bisa salah satu projeknya terlepas itu selesai ataupun belum tapi sudah ada pandangan membuat projek kayak gitu tapi lebih fokus ke medianya lebih fokus ke medianya dalam raliku pemrograman ada kaitannya dengan arsitek karena di arsitek juga tidak lepas adanya pemrograman untuk mengaktikan suatu device seperti itu nah kalau misalkan kita ada sistem cerdas dari pengembangan teknologi yang basisnya arsitek mungkin dan dengan adanya kita pernah belajar pemrograman sistem cerdas lebih lagi misalkan kaitannya kita membuat suatu berkesinambungan suatu sistem yang sudah pernah ada misalkan basis sistem cerdas selanjutnya sudah kita mikirkan bagaimana kita strukturkan kinerjanya dengan mata kuliah PPL proyek perangkat lunak nah nantinya ini bisa jadi suatu hal yang memang konkret dalam bentuk proposal dan hasil akhirnya berupa skripsi ini saya masuk masukkan saja saya gandeng setiap mata kuliah itu ada relatednya ada kaitannya bisa kita hubungkan pasti harus tujuannya muaranya pasti ada PPL itu sendiri sebenarnya secara tidak langsung di RCcom itu sudah pernah kita flashback lagi bagaimana Anda harus membuat suatu perangkat yang harganya tidak lebih dari 200 atau 500 ribu jadi rapnya itu sudah ada di PPL bisa diambil di RCcom ini diambil ditaruh di sini kayak gitu misalkan terkait dengan pembelanjaannya seperti itu ataupun ketika Anda membuat satu pemrograman project seperti itu di mata kuliah tertentu disitu ada di PPL untuk menjatuhalkan apa dulu yang harusnya dibuat kayak gitu kalau di sistem cerdas tentunya sudah ada juga luaran terkait dengan ekspektasi suatu hasil cerminan produk ataupun sistem yang kaitannya ke sistem cerdas nah ini sebenarnya bisa diambil di flashback dari mata kuliah mata kuliah yang ada seperti itu nah proposal juga tidak lepas di PPL karena ada acuan penjatualannya proposal juga ada seperti itu jadi bisa diambil hasil PPL ini ke proposal sehingga nanti ketika Anda melakukan suatu kegiatan yang namanya skripsi itu mata kuliah mata kuliah yang sudah pernah Anda tempuh itu berkesinambungan sudah membentuk suatu kinerja ataupun sudah membentuk suatu hal yang memang membiasakan diri Anda untuk bisa memanajemen seperti itu nah semua proses yang Anda lakukan sampai dengan saat ini semester 6 seperti itu tentunya tidak lepas dari adanya istilah deadline seperti itu ataupun batas waktu nah hal-hal demikian tentunya diharapkan untuk saudara-saudara bisa lebih terbiasa tentunya dengan acuan panduan apa yang dibuat misalkan salah satunya nanti dengan project ini bawaan dari Microsoft seperti itu nah saya tidak tahu apakah yang lebih maksimal nanti apakah tugasnya individu ataupun kelompok tapi dipastikan kalau sifatnya eh individu halo nah ini jadi saya tidak tahu ini apakah nanti bagusnya tugasnya individu atau kelompok nantinya seperti itu oke untuk pengenalan awal di mata kuliah proyek perangkat lunak itu saja silahkan kalau ada yang mau tanyakan monggo aduh saya ini lagi tidak beres ini tenggorokan ya sebenarnya saya balik lagi ke silabus kita ya balik lagi ke sini pada prinsipnya mata kuliah proyek perangkat lunak ini kita memahami bagaimana membentuk suatu kegiatan untuk memang lebih tepatnya memang membangun software yang disebut dengan developer software seperti itu makanya kalau dilihat di proyek ini pun misalkan contoh bagaimana kita bikin planning software development planning kita tahu mana kalau kita pakai proyek ini ketika kita bikin contohnya waktunya kita dibantu sekali dengan software ini untuk mengestimai membatasi kita punya waktu itu untuk mengerjakan sesuatu hal yang memang termanajemen nah itu posisinya bahasanya itu termanajemen jadi apa dalam rural lingkup manajemen itu pun kita bagaimana juga dalam rural lingkup proyek perangkat lunak ini mengambil suatu kasus ataupun penyelesaian suatu masalah yang tadi saya kaitkan misalkan dengan beberapa matah kuliah yang pernah di diambil ya sebenarnya itu bisa menjadi suatu jadi sebenarnya kalau proyek-proyeknya itu dengan membangunnya mendevelopnya itu sudah anda lampaui terlepas kualitas nah itu kan itu bahasa kita terlepas kualitasnya itu memang bisa 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 dilihat kayak gitu kan ya kalau misalkan tidak belum selesai sama sekali khususnya angkatan Ferdi ini ya apapun itu tapi tetap saya katakan bahwasannya dalam rural lingkup pengerjaan itu kita harus melihat dalam rural lingkup manajerialnya nah dengan kata lain untuk mengetahui bagaimana kalau misalkan kita di arsikom fokusnya itu lebih melihat ke dalam rural lingkup penyelesaian perangkatnya dengan kata lain adanya rap adanya anggaran untuk membelanjakan komponen-komponen kayak gitu pengadaan jadi memanajemen hal yang terkait dengan kita ngomongnya di di area publik yang memang itu real world dunia nyatanya proyek perangkat lunak kenapa proyek perangkat lunak karena proyek perangkat lunak ini sangat-sangat boleh dikatakan kalau kita mau mengacukan pengacuan di standarisasinya kita punya orang luar standarisasi proyek perangkat lunak ini standarnya orang luar misalkan orang luar ini maksudnya itu kualitas yang diukur sehingga kita tahu dolarnya berapa nah gitu loh bahasanya berapa dolarnya itu orang luar yang punya pengukuran itu indikator itu makanya kalau anda misalkan kita di Indonesia menerima suatu proyek perangkat lunak itu lucu dan miris ada 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 hal yang dikatakan memang guyonan kayak gitu ataupun boleh dikatakan miris bagi si penerima proyek karena boleh dikatakan seperti ini contoh ya misalkan kita ngomong untuk membangun menerima proyek untuk learning saja learning so sekarang untuk interactionnya untuk interaksinya ketika ada proyek ini kan software nih coba kalau ada software learning untuk diimplementasikan di X misalkan saya saja sebagai untuk developer software nya dan rekan mahasiswa di sini yang online sekarang itu sebagai pengguna ataupun juga konsumen so pertanyaan saya berapa kiranya misalkan anda punya institusi terus minta dengan saya pak tolong ini bangunkan untuk learning kami rasionalnya ataupun anda yang sudah semester 6 berapa kiranya dolar ataupun rupiah anda bayarkan ke saya sehingga saya bisa menerima proyek itu kayak gitu berapa yang harusnya dibayarkan halo nah yoga coba kalau yoga punya institusi terus mau membangun e-learning terus minta developer software itu ke saya misalkan terus yoga punya budgetnya berapa coba mau membayar saya ini yang saya katakan nanti adanya hal kelucuan dan kemirisan kayak gitu ya untuk anda semester 6 bisa gak ekspektasinya kira-kira anda harusnya bayar berapa dengan saya sebagai konsumen saya developer softwarenya yoga berapa halo gak usah mikirnya berat-berat biasa aja gak usah berat-berat oke kisaran 10 sampai dengan 25 juta itu softwarenya saja ya oke seperti ini diskusinya nanti ketika kita sebagai developer software ya oke saya install ini nanti learningnya nah ketika saya nanti minta dengan si konsumen si yoga kayak gitu pak yoga ini mana komputer servernya mana jaringannya mana mana nah itu nanti si yoga berpikir bahwasannya kami sebagai developer software sudah menyediakan juga dalam rungan lingkup hardware software include and network jadi ready to use ya siap digunakan saja cuma oleh si yoga kayak gitu sebagai pengguna nah itu yang sering terjadi biasanya 10 sampai 25 juta dipikir bahwasannya si konsumen itu tinggal siap pakai kayak gitu dalam sisi keamanan dalam sisi maintenance itu tidak ada dipikirkan dipikirkan oleh si pengguna makanya dalam rungan lingkup hal-hal yang terkait dengan apalagi pengembangan sistemnya kayak gitu ya kontinuitas dari software itu seperti apa nah kebanyakan demikian terjadi software itu tidak dapat lagi digunakan dengan masa waktu tertentu karena tidak ada kontinuitas tidak ada dipikirkan oleh si pengguna sehingga ketika di install ketika itu setahun digunakan ternyata butuh update software operating system bla 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 hardware eh si pengguna komplain dengan developer software kayak gitu ini kok gak bisa apa gak bisa lagi di update ini kok loh perjanjian memang gak ada seperti itu kecuali adanya kontinuitas misalkan di warranty nya itu berapa tahun nah 10 sampai dengan 25 juta untuk learning apakah itu good enough seperti itu nah ini ekspektasi si yoga stress ternam memandang bahwasannya untuk learning itu cukup 25 juta maksimal learning memang wajar saya bilang kalau di Indonesia tapi ingat itu lepas tangan developer software jadi di install di manajemen di training di manajemen sistemnya maksudnya dalam sisi storage nya backup nya blablabla seperti itu selanjutnya kalaupun tidak user friendly bahasanya si developer software itu mentraining ada biaya training nya lagi nah dalam rural lingku anda membuatnya nanti dalam sisi project itu timeline bahwasanya nah ini kalau kita bisa lihat scheduling nya yang contoh saja kalau anda misalkan lihat di gancatnya juga ada training seperti itu kalau kita lihat masanya dari kapan ke kapan nah itu nah inilah bahwasannya anda harus pintar-pintar untuk bagaimana membuat suatu manajemen yang terkait dengan situasi kondisi kasus yang memang rasional bisa anda selesaikan ataupun secara contoh-contoh yang sudah pernah ada nah untuk rekan-rekan mahasiswa saya minta untuk membuat nantinya untuk assessment ini khususnya pada hal di aplikasi project ini kayak gitu nanti sesuaikan timelinenya dengan ingat ya rasional bahasanya nanti endingnya seperti itu kayak gitu ya nanti intinya ada ada pelaporan dan khususnya juga membuat aplikasi apa penjatualan ataupun planning menggunakan software project ini seperti itu tentunya harus rasional makanya kalau anda juga buat di skripsi itu ada penjatualannya seperti itu tapi kebanyakan copy paste kayak gitu ya tinggal dilihat saja bulannya masuknya kapan kayak gitu nah untuk rekan-rekan mahasiswa sebenarnya untuk anda semester 6 juga kalau waktunya longgar saya minta untuk bisa menjadi ketua dalam salah satu PKM ya kreativitas mahasiswa khususnya basisnya misalkan kewirauswaan ataupun juga basis riset apalagi itu jauh lebih signifikan hasilnya ketika itu bisa dikontinuitaskan dilanjutkan ke skripsi kayak gitu nah itu sebenarnya di mata kuliah proyek perangkat lunak itu juga berrelasi relasinya dengan anda bisa membuat penjatualan rap rencana anggaran pembelajaran juga bagaimana anda bisa melihat dari kualitas dari proyek tersebut seperti itu tentunya ini kaitannya memang semester 6 lebih baik lebih fokus ke akademik kayak gitu syukur-syukur kalau ada kegiatan X itu yang terkait dengan memang pengembangan diri anda secara mahasiswa seperti itu contohnya misalkan mengikuti kegiatan lomba ataupun yang terkait dengan kreativitas mahasiswa itu lebih sangat berelasi kaitannya dengan keilmuan anda ataupun konsentrasi anda berada di UKMC seperti itu oke jadi pertanyaannya singkat oleh si Andreas Andreas itu siapa tadi nanya itu saya jawab memang panjang lebar karena memang jangan salah paham bukan anda membuat software sebenarnya tapi lebih sifatnya kalau dengan saya itu lebih sifatnya itu bagaimana anda bisa memanajemen dengan kata lain memanajerial seperti itu memanajemen dan mengerti indikator-indikator dari khususnya yang terkait dengan manajemen itu sendiri seperti itu pada pengembangan proyek perangkat lunak ataupun membangun proyek lunak ataupun yang terkait dengan tentunya situasionalnya itu anda men-take it project mengambil project seperti itu kalau kita contohkan tadi sebenarnya sudah pernah anda lakukan kaitannya kegiatan-kegiatan itu direlasikan seperti itu dengan kata lain media ataupun ranah dari apa materinya itu sudah ada di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya juga bisa dikatakan demikian nah di proyek perangkat lunak ini balik-balik lagi saya katakan lebih banyak anda memahami sudut pandang terkait dengan pelaksanaan proyek perangkat lunak itu saya ulangi lagi terkait dengan apa bagaimana melihat suatu proyek ya terkait dengan software khususnya jadi komponen manajemen proyek itu apa saja SDM anggaran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya layakan proyek perangkat lunak itu yang bisa diterima itu seperti apa rencana ruang lingkup proyek perangkat lunak nah misalkan anda juga bisa dikategorikan makanya saya katakan tadi yang rasional saya ulangi lagi yang rasional jadi janganlah mengambil contoh-contoh proyek perangkat lunak yang sifatnya misalkan kayak EKTP itu kan gak rasional itu lebih ke government sifatnya tapi ambillah memang yang ranahnya bisa diselesaikan oleh alumni S1 ataupun anda sebagai wira usahawan yang terkait dengan developer software seperti itu perencanaan waktu proyek ini sudah dilihat dari apa yang ada di proyek ya di aplikasi proyek ini sendiri seperti itu nah kalau dilihat nanti indikator kualitas dari sisi manajemen proyek sendiri tentunya itu akan dilihat dari indikator item-item yang terkait ya ini sebenarnya memang lebih banyak teoritis tapi anda harus mengetahui poin-poin yang berada pada ranah proyek perangkat lunak itu sendiri seperti itu jadi nah ini lengkap nih saya lihat apa camnya ya untuk yoga sendiri so sebenarnya loh ini mengendarai gimana si Vincent ini waduh itu Vincentnya lagi di kendaraan gitu lagi mengendari atau sebagai penumpang oke yoga komunik ini kalau dari oh ya gak apa-apa yoga kalau dari rektorat sendiri kita punya edaran saya gak tau mas disampaikan atau enggak ya kita tuh sampai minggu keempat bisa online gitu ya mungkin situasi misalkan lebih baik more than good ya so kita secara offline jadi untuk mata kuliah manajemen proyek sendiri manajemen proyek perangkat lunak ini sendiri sebenarnya itu tidak ada masalah misalkan kita untuk online untuk sampai dengan minggu keempat ya tapi saya minta karena ini memang edaran dan memang mengukur dari sisi kita punya kualitas kuliah secara daring juga seperti itu ya online jadi memang ini pun saya masih recording ya kita recording saya kemarin makanya dilemanya satu kali recording dengan saya menggunakan aplikasi yang lumayan ini ya lumayan juga apa besaran filenya nanti gak tau juga apakah harus full time kita recordingnya belum ada situasinya mungkin kalau saya live dari youtube saya gak tau interactionnya seperti apa karena itu half dupleg ulangi simpleg kalau dari youtube walaupun anda bisa chat jadi harus anda tau juga mengenai komunikasi data mata kuliah terdahulu simpleg half dupleg real time jadi kalau seperti ini kita bisa katakan real time interactionnya seperti itu misalkan saya live dari youtube tentunya anda bisa chatnya apa bisa interactionnya itu dengan chat makanya saya gak tau apakah ini mana lebih baiknya nantinya karena kalau seperti ini ya lumayan tapi untuk first time karena bisa untuk flashback apa-apa saja yang akan harusnya disampaikan di mata kuliah proyek perangkat lunak ini itu untuk acuan saja untuk hari ini sehingga nanti kalau ada yang lupa ya saya minta untuk flashback lagi ke youtube yang nanti saya share linknya seperti itu demikian ya untuk rekan-rekan mahasiswa tentunya tetap jaga kesehatan ya sehingga kita bisa ketemu secara offline memaksimalkan untuk perkuliahan nah untuk saat ini gak perlu karena saya recording sekarang secara video audio seperti itu itu memang surat apa memang edaran kayak gitu ya ini juga saya gak tau ini sudah lebih dari 30 menit pada prinsipnya nah sebenarnya dia awal akhir nah mungkin nanti pas akhirnya saja dan juga nanti ada juga saya harus ngambil apa presensinya secara online seperti itu ya itu saja untuk hari ini untuk jadi kita nanti nanti lanjut juga di di apa WA Group tetap story digitalnya untuk interactionnya saya pikir terkait dengan referensi-referensi buku seperti itu sehingga jangan memanai mata kuliah ini juga harus Anda mengerjakan suatu membangun proyek karena membangun proyeknya saya ulangi lagi bisa ada di mata kuliah-mata kuliah lain ataupun mata kuliah yang pernah saya ampuh pada prinsip misalnya saya kayak Arsikom seperti itu ya nah sebenarnya dari Arsikom atau juga sistem cerdas itu ada kaitannya relasinya dengan mata kuliah proyek perangkalunak pada prinsipnya seperti itu item-itemnya oke nanti aja itu nanti kita kan nanti ada sosialisasi nanti nanti sosialisasi dan itu pun nanti saya harus recording untuk memastikan memang ada historinya sosialisasinya ya nanti apa yoga ngambil copy ya nanti diingatkan saja nanti untuk sosialisasi oke baik selanjutnya kita akan lanjut di WA group untuk komunikasinya terkait dengan juga referensinya kalau yang terkait dengan apa kalau kita ngomong untuk delivery interaction and assessment ya untuk hari ini belum dulu lah saya ambil assessment kayak gitu ya jadi memang nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya mesti harus anda jawab ya itu dalam role lingkup memang kita untuk jauh lebih baik tujuannya tidak mempersulit tujuannya tapi untuk jauh lebih baik dosen dan mahasiswa demikian saya ulangi lagi untuk pagi hari ini kita lanjut di WA group untuk interaksinya terutama nanti saya sampaikan juga referensi nah saya belum main ke perpustakaan selamat pagi semuanya terima kasih terima kasih terima kasih